Kota Hitam Cockpit Voice Recorder atau CVR pesawat Lion Air JT610 yang jatuh di perairan Karawang pada 29 Oktober 2018 berhasil ditemukan. Kepada detik.com, Kadis Penko Armada 1 Let Call Laut Agung Nugroho mengatakan, Cockpit Voice Recorder tersebut ditemukan pada Senin pagi pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat oleh penyelam Komando Pasukan Katak dan Dinas Penyelam Bawa Air. Lokasi penemuan CVR masih berada di sekitar titik jatuhnya pesawat Lion Air. Pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT610 jatuh di perairan Karawang pada Senin 29 Oktober 2018. Total terdapat 189 penumpang dan kru pesawat dalam penerbangan rute Jakarta Pangkal Pinang itu. Tim gabungan penyelam TNI Angkatan Laut menemukan Cockpit Voice Recorder CVR milik pesawat Lion Air JT610 PKL Kipe yang jatuh di perairan Karawang beberapa waktu lalu. Tim menemukan dengan menggunakan metode circle dengan menyisir satu persatu area di sekitar perairan Karawang. Jarak pandangnya satu setengah sampai dua meter. Secara pencariannya bagaimana? Kita menggunakan metode circle, jadi kita empat tengah turkan sekaligus, kemudian kita sisir satu satu. Terus tadi, Setibah, bagaimana bisa tahu kalau itu sifian? Nah, kami mengira-kira aja. Soalnya kemaren dari pihak NKT, bilang warnanya oren. Setiap warnanya oren, kita akan angkat aja. Ya mungkin karena menjijit aja ya. Kami angkat warnanya oren itu ternyata ada sifian. Pada saat diangkat, berarti belum tahu kalau itu CVR. Belum, hanya tahu kalau itu wing, awan mungkin. Iya. Pada saat diangkat, kondisinya baik ya? Kondisinya kalau secara ini ya sesuai dengan yang cakap oleh lain kartu ya Pak. Yang jas sudah tidak ada, baterai WLB-nya sudah tidak ada. Hanya ibadah CVR-nya saja. Cool. Sampai jumpa di video selanjutnya.